Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Gencar mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui dukungan kredit usaha rakyat KUR. Pemerintah mulai menyasar lembaga pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren sebagai penerima KUR untuk motivasi semangat wira usaha di kalangan santri. Pemerintah Partai Kebangkitan Bangsa belum menyampaikan sikap resmi. Partai menanggapi penetapan Imam Narhawi sebagai tersangka. Meski demikian, politikus PKB Marwan Dasopang mengapresiasi keputusan Imam Narhawi dari jawabatannya atau mundur dari jawabatannya menjadi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Partai Kebangkitan Bangsa belum menyampaikan sikap resmi. Partai menanggapi penetapan Imam Narhawi sebagai tersangka. Meski demikian, politikus PKB Marwan Dasopang mengapresiasi keputusan Imam Narhawi dari jawabatannya atau mundur dari jawabatannya menjadi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemerintah untuk mengetahui bagaimana dampak kabut asap yang terjadi di Malaysia, kita segera terhubung dengan Nevi Lubis, warga negara Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat malam, Nevi. Halo, selamat malam. Ya, Mbak Nevi, apakah asap akibat kebakaran hutan di Kuala Lumpur mengganggu aktivitas warga di sana? Ya, sekarang ini sudah... Anda rasakan begitu di sana? Sekarang ini ya, karena asapnya itu sudah mulai ganggu. Apakah juga memberikan himbauan bagi warga Indonesia yang berada di Malaysia? Belum ada sih.